Potong lemonnya menjadi dua bagian, lalu peras airnya dan pisahkan kulitnya. Air lemon kayak akan vitamin C, bikin badan jadi gak gampang sakit. Air perasan lemon ini nanti akan kami buat menjadi jenang. Oh iya, kulit lemonnya juga bisa dimanfaatkan sebagai campuran membuat jenang lho. Jadi jangan dibuang ya. Kulit lemon harus diparut terlebih dahulu agar dapat digunakan. Ada sari lemon pewarna makanan, santan dan tepung ketan. Masukkan sari lemonnya. Aduk terus sampai merata. Biar warnanya makin cakep, tambahkan pewarna makanan sesuai selera kalian ya. Kalau apinya sudah siap, masukkan santannya. Aduk terus jangan sampai pecah santannya ya. Masukkan gula pasir, lalu aduk lagi. Tuang adonan ke dalam wajan besar dengan api sedang. Aduk terus sampai nantinya mengental. Teman, ada yang bilang kalau membuat jenang itu bisa melatih kesabaran kita lho. Bayangkan, kami harus terus mengaduk adonan jenang supaya kental dan gak gusus. Jangan lupa, masukkan perutan kulit lemon. Lalu, aduk lagi. Sabar, sebentar lagi matang nih. Ini dia, jenang lemon alasi bolang. Biar lebih asik, tambahkan kuasa santan dan gula merah ke dalam jenang. Hmm, wena. Suager kunan re. Sari lemon dan kulit lemon menambah segarnya rasa jenang ini teman. Gula enak, enak. Gurih, enak, seger, bervitamin lagi. Kalau kalian mampir ke desaku, nanti aku buatin deh. Hehehehe.